Halo sobat kaya ekvariasi terima kasih telah mengklik video ini ketemu lagi dengan saya di channel kaya ekvariasi channel pernah kasih kalian menemuin hal unik di jalan raya kayak semisal ditilang hanya karena tutup pentil nggak pakai tutup pentil Nah kalau kalian pernah ditilang karena hal seperti itu enggak perlu mengerutuk jadi daripada mengerutuk mending kalian dengerin info yang mau saya sampaikan soal tutup pentil ini kenapa nasalan seperti apa tonton terus videonya fungsi dari tutup pentil atau bisa disebut dengan file cap kalau nggak salah kalau saya nggak salah bacanya itu disebut file cap ini adalah benda kecil untuk mencegah udara dari dalam ban yang berhembus ke luar ban Nah kenapa bisa berhembus karena ada ada bagian lubang kecil pada katup ban jadi katup ban itu sejenis tonjolan yang ada pada ban dalam gitu jadi itu kita sebutnya dengan katup nah jadi pentil ini berfungsi atau bertugas sebagai pencegah angin keluar dari dalam ban melewati katup itu yang enggak tertutup rapat nih ini ada beberapa banyak koreasinnya nggak hanya itu juga penggunaan tutup pentil ini dapat mencegah kotoran masuk ataupun debu yang menyebabkan korosi pada katupnya itu jadi karena kena debu terus-menerus ataupun kena air jadi si katupnya itu kena korosi atau karat yang bisa mengakibatkan kebocoran gitu brother jadi gitu untuk kebocorannya mungkin nggak akan kalian rasain tapi bisa jadi salah satu penyebab kecelakaan juga jadi walaupun bocornya bisa dibilang bocor halus gitu jadi yang nggak kerasa langsung tapi itu tetap aja bisa bikin kalian celaka di jalan nah kalian pasti enggak mau kan eh terjadi hal-hal yang buruk di jalan raya so jadi jangan anggap remeh tutup pentil yang benarnya kecil seperti ini dan kabar baiknya buat kalian yang mungkin males dengan bentuk-bentuk yang standar ataupun itu-itu aja nih di toko kayak variasi kita punya varian tutup pentil dari yang yang beragam bentuk nih kayak ini bentuk-bentuknya beragam sampai yang bisa mengeluarkan cahaya gitu berada jadi ini bisa kalian pilih sebagai sebagai variasian untuk motor kalian biar tambah keren juga tapi tetap mengutamakan keselamatan penggunaan tutup pentil yang bisa menghindari dari kebocoran tadi ini juga dapat bikin kalian tampil lebih keren apalagi buat kalian yang pilih tutup pentil variasinya kayak gini yang bisa nyala nih dan kalian suka riding malem-malem udah pasti kalian bakalan jadi objek utama orang-orang lain lihat karena apa karena dengan penggunaan tutup pentil ini otomatis bahan kalian ini serasa nyala gitu jadinya jadi itu menarik perhatian orang-orang di jalan raya jadi udah pasti kalian tampil keren dan juga jadi bahan orang-orang untuk lihat nah bicara soal harga ya bicara soal harga sendiri ini tuh kisaran di bawah 10ribuan sampai dengan 15ribuan untuk satu pasangnya ya bukan satu PCS tapi satu pasang kayak gini jadi ini pasang jadi depan belakang itu itu bisa kalian dapetin dan harga 10ribuan sampai dengan 15ribuan tergantung dari mereknya dan ya modelnya seperti apa yang kita bahas nih untuk kali ini sebagai contoh kita bahas yang ada cahayanya nih jadi nih saya tampilin dua warna aja untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di bawah di deskripsi kalian bisa buka di semua linknya baik itu WhatsApp Instagram Shopee Tokopedia Bukalampak bisa kalian buka semuanya dan kalian bakal nemuin barang ini ada variasi warna apa aja untuk spesifikasinya sendiri lampu yang bisa ngeluarin sinar cahaya ini jadi ini bukan ungunya tapi keluar cahayanya warna biru mungkin karena efek kamera jadi warna ungu ini warna biru nah spesifikasinya ini lampunya ini bermotif kayak lampu LED nih kayak gini kalau di zoom kayak gini ini motifnya itu udah kayak LED lampu-lampu berkelas dan untuk baterainya sendiri atau sumber listriknya ini tuh pakai baterai jam jadi baterai yang cukup umum dan mudah ditemukan di gerai-gerai ataupun toko-toko di dekat rumah kalian jadi penggunaan baterainya itu pakai baterai jam dan untuk pemasangannya sendiri ini tuh plug gameplay jadi bisa dipasang di semua jenis ataupun tipe velg ataupun tipe ban kenapa karena sama aja bentukan bagian bawahnya ini bisa dipasang di bagai jenis dan tipe motor ataupun mobil ataupun sepeda sama aja ini bisa dipasang jadi kalau kalian bosan di spot di motor mungkin kalian bisa pasang di mobil kalian ataupun di sepeda kalian yang emang lagi tren kayak sekarang nih yang lagi rame banget sepeda nih buat kalian yang ngejar cari foto-foto nih bisa pakai lampu LED ini bisa jadi bahan objek buat story ataupun buat postingan Instagram kalian ataupun mau yang versi terbiasa nih kayak ini nih bahannya seperti bahan CNC jadi bentuknya rapih kayak gini nih ada eh modelnya ini kayak ini nih ini modelnya kayak granat gitu dan kau ini lebih ke bulat kecil kalau yang ini bulat panjangnya jadi kita ada banyak varian nih warna-warnanya bisa kalian cek untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kalian cek di Instagram kita ataupun di marketplace kita silahkan klik link aja di bawah untuk spesifikasi lebih lengkapnya ataupun variasi warna apa aja yang ready di toko kita jadi ini cukup keren banget kalau file kalian pakai ini apalagi yang suka riding malam-malam jadi begitu file kalian berputar jadi sip LED ini malah jadi LED ini baru nyala kalau nggak berputar nggak nyala dia tuh jadi kalau diem dia nggak nyala kalau bergerak dia bakal nyala ini jadi bakal keren banget lah Oh apalagi buat kalian yang suka hunting foto buat update Instagram ataupun di sosial media kalian Oke berada dan itu dia pembahasan singkat mengenai lampu kali ini lampu variasi emak maksud saya mengenai tutup ventil yang bervariasi ini jadi buat kalian saya ingatin lagi penting banget kalian buat pakai tutup ventil agar menjaga kondisi ban kalian lebih aman dan juga sekalian bisa pakai variasian di sini biar nambah keren juga dan mungkin itu dia semoga kalian suka dengan video saya ini maaf kalau sebelum-sebelumnya saya agak jarang upload karena ada beberapa problem tapi untuk kedepannya saya akan rajin kembali seperti biasa untuk memberikan tips-tips dan info-info ke kalian jadi jangan lupa untuk subscribe biar kalian nggak ketinggalan videonya dong dan juga like kalau kalian suka dengan video ini kalau kalian punya pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya Oke mungkin segitu aja Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Dadah selamat menikmati